Ternyata dari surat-surat juga yang pernah dia tulis Selama dia berkarir militer Istilahnya hampir di seluruh wilayah Aceh selama puluhan tahun Dari surat-suratnya itu kebanyakan Dia sebenarnya bertentangan juga dengan perintah Langsung dari Putaraja Saya diceritakan satu contoh ya Ketika kampung tersebut diduga menjadi basis dari pemberontak Istilah mereka kan Untuk yang orang-orang Aceh ini Untuk pujuang-pujuang Aceh Jadi seluruh keluarga kampung itu bertanggung jawab lah Dibunuh begitu atau apa Untuk menimbulkan teror Agak jangan berani-berani menyebunyikan pejuang-pejuang Aceh Jangan menjadi basis Tapi Pandalem berpikir itu sudah tidak benar Kita ya misalnya lawan Itu yang harus kita hadapi Kita adalah pejuang Aceh Itu yang harus kita hadapi Tapi kalau warga sipil begitu Itu sepertinya berluar tindakan militer Begitu